Hambanya, tapi dia mahasabar, walaupun hamba-hamba bergelimang dosa dan maksiat, tetap oleh Allah ditutupi aib, dibimbing agar tahu ilmu bertobat, diberi taufik agar bisa menangisi dosanya, dan diberi kesempatan berubah, dan orang lain tidak tahu. Segala puji bagi Allah yang akan mematikan kita, dan nanti di akhirat kita akan dihisap. Tidak ada yang tersembunyi, semua perbuatan akan kembali kepada pembuatnya. Allahumma salli'a amad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Hadirin, saya akan mengawali dengan membaca puisi dari Taufik Ismail. Ketika tangan dan kaki bicara Taufik Ismail, akan datang hari mulut dikunci, kata tidak ada lagi, akan tiba masa tidak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bira harinya, tanggung jawab tiba, rebana tangan kami, kaki kami, mulut kami, mata hati kami, luruskanlah, kukuhkanlah, di jalan cahaya sempurna. mohon karunia, mohon karunia, kepada kami hambamu yang hina. Ini sempat dilakukan oleh almarhum krisya. Dalilnya adalah surat, Yasin ayat 65. Kita simak hadirin. Surat, wa tashhadu arjuluhum bimakanu yakisibun pada hari ini kami tutup mulut mereka tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dulu mereka kerjakan akan datang satu hari dimana mulut kita dikunci mulut ini selama ini sangat banyak berkelit banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan yang kita bantah dengan mulut ini kita balikan seakan-akan kita tidak bersalah kita buat seribu satu alasan yang mengagumkan seakan kita tidak melakukan kesalahan kita berikan alibi bahkan tidak jarang kita salahkan orang lain menjadi kambing hitam padahal kita yang melakukannya entah berapa banyak mulut ini bersaksi palsu janji yang tidak ditepati akan datang satu saat mulut ini dikunci tangan akan mengatakan apa yang dilakukannya kaki akan bersaksi apa yang dijalankannya tangan ini paling banyak melakukan dosa karena dialah kita meraba menyentuh, mengambil yang bukan hak mencolak, mencolak, memijit tombol, maus kita gerakan semua akan bersaksi tidak ada satupun yang dilakukan tangan ini kecuali dia akan bersaksi siapa saja yang dia sentuh apa saja yang dia pegang menulis apa saja di handphone dia membuka apa saja jari ini akan bersaksi tidak ada yang bisa lari setiap kali kita menulis menyebarkan, membuka dia akan bersaksi mata kita juga bersaksi berapa banyak tanda tangan kesaksian palsu kepura-puraan mengambil hak orang lain demi Allah tangan ini akan bersaksi dia akan bicara suatu saat ketika mulut kita dikunci oleh Allah kita akan kaget dia akan menceritakan semuanya kita simak surat fusilat dari ayat 19 sampai 23 19 sampai 23 dia akan menceritakan semuanya terima kasih Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah para musuh Allah digiring ke dalam neraka lalu mereka dikumpulkan semuanya sehingga apabila mereka sampai ke neraka pendengaran, pengelihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan mereka berkata kepada kulit mereka mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami kulit mereka menjawab Allah yang menjadikan segalanya pandai berbicara pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan kamu senantiasa menyembunyikan dosa-dosamu kamu senantiasa menyembunyikan dosa-dosamu bukan sekali-kali lantaran kamu takut akan persaksian kamu senantiasa menyembunyikan dosa-dosamu bukan sekali-kali lantaran kamu takut terhadap persaksian pendengaran pengelihatan dan kulitmu terhadapmu tapi kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan dan ini adalah prasangka buruk yang kamu miliki terhadap Tuhanmu prasangka itu telah membinasakan kamu jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi Fusilat ayat 19-23 sebaiknya kita sering membaca ayat ini hadirin nanti kita akan mengetahui semua dosa yang dilakukan tubuh ini bersaksi mata akan bersaksi kulit ini bersaksi semuanya Astagfirullah Astagfirullah tak seperti apa keadaan kita di akhirat semuanya akan bersaksi mata dia akan mengatakan apa yang dia lihat selama ini tidak ada satupun maksiat yang dilihat oleh mata ini kecuali akan bersaksi kita tidak punya alasan untuk berkelit semua lagu semua musik semua pembicaraan pembicaraan jorok porno semuanya akan bersaksi tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan hadirin hadirin sebaiknya kita menyadari bahwa mereka nanti akan bersaksi sekarang mereka patuh kepada kita melaksanakan apapun yang kita perintahkan kita suruh menulis yang buruk dia menulis kita suruh membuka yang terlarang dia membuka dia patuh sekarang kepada kita tapi nanti akan bersaksi demi Allah ini akan bersaksi tak seperti apa nasib kita di akhirat nanti mudah-mudahan keyakinan seperti ini akan menolong kita tercegah dari perbuatan maksiat kalau ada yang mau menikah tidak hati-hati sebelum menikah mungkin calonnya tidak tahu tapi Allah tahu malaikat juga tahu dia mencatat semuanya dan kulit ini nanti juga akan bersaksi semua orang yang mendekati jina yang berjina semuanya bersaksi semoga keyakinan ini membuat kita tercegah karena tidak akan bisa berkelit demi Allah kesaksian ini seperti pastinya kita mati kita tidak bisa berkelit dari kematian tidak ada yang bisa lari dari kematian kita juga tidak bisa lari dari alam barsah dan tidak bisa lari dari kesaksian tubuh kita ini sering-seringlah nanti kalau melihat tangan dia akan bersaksi termasuk ini juga dia akan bersaksi nanti menulis apa saja membuka apa saja mungkin suatu saat hape ini akan hancur tapi suatu saat akan ada saatnya dia bersaksi sebagaimana tempat duduk kita kali ini karpet ini akan bersaksi karpet ini akan bersaksi demi Allah semuanya akan bersaksi dengan izin Allah karena tidak ada satupun apa yang harus kita lakukan kita harus berusaha keras supaya kalau mereka bersaksi hanya yang baik-baik kita harus jaga tangan ini supaya sudah cukup dia berbuat masyarakat selama ini supaya hari-hari yang tersisa dari tangan ini dia hanya memegang yang baik menyentuh yang baik menulis yang baik kalau tangan ini membuka kuraan dia akan bersaksi tangan ini bersedekah dia akan bersaksi walaupun tidak ada yang tahu tidak ada yang lihat ketika tangan ini menolong orang dia akan bersaksi memungut sampah juga ketika tangan ini berzinah mendekati jinah menyentuh yang bukan hak dia akan bersaksi ingat terus itu tangan ini harus bersaksi yang baik-baik di akhirat nanti setuju hadirin kita harus jaga karena ini banyak berbuat sebagaimana saya memegang saya memegang mikrofon memegang handphone hati-hati hape itu pastikan dia bersaksi yang bagus-bagus kita bisa mendelay tulisan kita tapi dia akan bercerita apa yang didelay kita bisa menghapus atau di inskripsi yang tidak bisa disadap siapapun tapi dia akan bersaksi tangan ini juga bersaksi sudah pernah menulis menyebarkan yang tidak baik mengajak orang berbuat mesum Astagfirullah kita harus meyakini ini jangan sampai keinginan kita berbuat maksiat melibatkan sekujur tubuh ini demi kesenangan nafsu kita kesenangan nafsunya tidak seberapa pasti tidak seberapa nafsu itu sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa kesenangannya sedikit dan sebentar yang pasti lama itu adalah azabnya kalau tidak taubat orang berjinah dalam hukum Islam dicambuk kalau dia belum menikah tapi kalau sudah menikah berjinah itu dirajam berapa lama kesenangannya berjinah tidak ada yang tahu Allah pasti tahu tubuhnya nanti bersaksi di air tidak bisa berkelit maka ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah yang minta izin untuk berbuat maksiat untuk berjinah maaf kalau tidak detail kisah ini ya ditanya bagaimana kalau ibumu ada yang menjinahi bagaimana kalau saudara perempuanmu ada yang menjinahi tidak rela bagaimana kalau anak perempuanmu dijinahi tidak rela bagaimana kalau saudara perempuanmu dijinahi orang semenyak itulah dia menjadi jijik tidak mau melakukan perbuatan nishtar karena pasti akan kan jinah itu hutang kalau tidak taubat nasuhah pasti akan kena kekeluarganya kecuali benar-benar taubat kesenangannya sangat tidak seberapa tapi petakannya bertubi-tubi kesana-sini dunia dan akhirat maka kata kuncinya adalah kita harus cegah untuk berbuat nista ini dan diantaranya dengan keyakinan Allah maha melihat malaikat mencatat dan tubuh akan bersaksi mudah-mudahan ini menolong kita lebih takut kepada Allah ada hadis Rasulullah S.W. maaf hadirin ini ceramah yang bagi saya menekan sekali hati saya kita sering membaca ayat tadi tapi jarang terguncang kecuali ketika kita tahu artinya suatu saat Anas bin Malik meriwayatkan satu kali kami berada di sisi Rasulullah S.W. lalu beliau tertawa kemudian bersabda tahukah kalian apa yang menyebabkan aku tertawa kami menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu lalu beliau bersabda aku tertawa karena ada percakapan antara hamba dan robnya terhadap robnya hamba itu berkata wahai robku ya robbi bukankah engkau akan menjatuhkan hukuman kepada aku lantaran kejaliman Allah menjawab ya tentu Rasulullah melanjutkan sabdanya lalu hamba itu berkata kalau begitu aku tidak mau diberi sanksi kecuali ada sanksi ada saksi dari diriku sendiri lalu Allah berfirman cukuplah dirimu pada hari ini yang menjadi saksi atas dirimu sendiri dan para malaikat pencatat juga menjadi saksi lalu dikuncilah mulutnya lalu kemudian dikatakan kepada anggota badannya bicaralah kamu lalu anggota badan itu menceritakan tentang amal perbuatannya kemudian ketika dia dibebaskan dan bisa bicara lagi maka orang itu berkata kepada tubuhnya celakalah kalian padahal untuk kalianlah aku membela dan membantah artinya mulutnya sekuat tenaga membantah maksiat tapi tubuh inilah yang bersaksi tidak bisa berbohong sama sekali satu-satunya pilihan bagi kita adalah bertobat habis-habisan dengan apa yang sudah kita lakukan mudah-mudahan kita mendapatkan inilah doa Laylatul Qadar yang kalau saya dapat ilmunya seperti jejak orang di padang pasir lalu dihambus angin sehingga jejak itu hilang besar harapan kalau Allah benar-benar dengan alaf yang memaafkan kita dia tidak akan bersaksi karena Allah sudah menghapuskan semua memorinya mudah-mudahan begitu kalaupun nanti tidak mendapatkan alaf hanya mendapatkan dari buah dari istighfar kita terus kita memohon ampun maka kita akan menyaksikan dosa-dosa kita hanya pakai hijab sehingga orang lain tidak menyaksikan pengakuan tubuh ini tapi kalau kurang tobatnya maka setiap orang akan tahu gelimang maksiat yang kita lakukan mudah-mudahan malam ini kita menjadi sangat yakin tentang tiga hal tadi satu Allah menyaksikan semua semua yang kita lakukan wahua ma'akum a'inama kuntum wallahu bima ta'amaluna bashir dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan maha melihat apapun yang kau kerjakan tidak ada yang tersembunyi sama sekali tidak ada dan dengan dengan penglihatan Allah ini kalau orang lain tidak tahu bukan berarti kita jagoan berstrategi sembunyi bukan bukan karena kita ahli bersembunyi kita ahli merencanakan maksiat secara sempurna tidak tidak ada semuanya disaksikan oleh Allah kalau orang tidak tahu cuma satu sebabnya karena Allah belum membukanya jadi tidak ada jagoan tidak ada ahli tidak ada teknologi yang bisa menyembunyikan kemaksiatan kita tidak ada keahlian yang membuat kita bisa aman dari pengetahuan Allah yang membuat kita bisa memblokir Allah membuka tidak semuanya nyata bagi Allah itu harus kita yakini jadi kalau orang tidak tahu bukan karena jago kita bisa mendelete disini kita bisa inskripsi tapi mudah bagi Allah membuka semua file ini karena tidak ada yang tersembunyi jadi kalau orang menghargai kita karena Allah masih menutupi dan kalau Allah mau membuka siapa kita pasti kebuka tidak ada yang bisa mencegahnya tidak ada yang bisa menghalang-halangi tidak ada yang bisa menolaknya Allah mau membuka terbukalah Allah yang memuliakan Allah yang menghinakan yang kedua kita pun harus tahu bahwa ada malaikat surat ayat 18 bisa dibacakan dari namlas ya Allah al-mutalaqiyani anil yamini wa'ani shimali qa'id ma yanfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri tiada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat ini harus kita yakini kita tidak pernah sendirian sama sekali tidak ada sendirian tidak ada tempat yang sepi tidak ada tempat yang tersembunyi tidak pernah kita sendirian selalu malaikat menemani kita selalu mencatat apa yang kita perbuat apa yang kita katakan jadi keyakinan inilah yang akan membuat kita tercegah dari perbuatan maksiat maksiat yang kita lakukan hanya jadi bencana bagi kita setan menampakkan keindahan dibalik keburukan kesenangan dibalik kepahitan tidak ada orang bisa bahagia hakiki dengan maksiat bahagia hakiki itu adalah justru dengan memelihara diri hanya memang nafsu menampakannya seperti yang akan bahagia pada penderitaan dosa itu akan berbuah dua satu kegelisahan dua takut diketahui orang semakin banyak dosa semakin gelisah dan semakin terpenjara oleh ketakutan terbongkar itu dosa kesenangannya sangat tidak sebanding dengan kehancuran yang akan didapatkan dunia maupun akhirat nah ini kita cegah diantaranya yakin Allah selalu menemani kita dan barusan surat Qaf mulai dari 16 sampai 18 bahwa Allah tahu isi hati kita jadi harus diakini ini harus diakini sekuat tenaga mau berbuat masyiat ingat Allah maha dekat maha menyaksikan ingat juga malaikat pasti mencatat dan ingat juga yang ketiga ini nanti akan bersaksi ada satu ayat lagi silahkan surat An-Nur surat 24 ayat 24-25 selamat menikmati yuaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamun wa ya'lamun anna allaha huwal haqqul mubiin pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka dan mereka mengetahui bahwa Allah maha benar lagi maha menjelaskan mudah-mudahan sepulang haji ini oleh-olehnya adalah bertambahnya keyakinan kita bahwa tidak nahan diri kita akan lebih bahagia dalam hidup ini karena Allah tidak menyimpan kebahagiaan dalam kemaksiatan Allah juga tidak menyimpan kemuliaan dalam kemaksiatan dan Allah tidak menyimpan keselamatan dalam kemaksiatan semua yang Allah sampaikan lewat Al-Quran tadi demi untuk kemaslahan kita saja karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kita sama sekali apapun yang kita lakukan kembali kepada kita perintah Allah adalah agar kita kembali saja jadi ahli sorga seperti nenek moyang kita kewajiban-kewajiban yang diperintahkan ya semata-mata agar kita bisa kembali jadi orang mulia, bahagia, selamat dunia akhirat dan kalau kita berbuat masyiat berarti kita lah yang mencelakakan diri sendiri hadirin kalau kita berbuat dosa tidak segera tobat maka hukuman terdekat adalah kelancaran berbuat dosa lain jadi kita akan menjadi mudah dosanya yang lebih dalam lagi lebih dalam lagi maksiatnya itu lebih besar lagi kalau segera tobat wa man lam yatub fa'ula ikahu mutzolimun barang siapa yang tidak tobat itu zolim tapi kalau dia tobat inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatawirin Allah bisa mencintainya jadi hati-hati saudara misalkan ada yang naksir jadi playboy cap dua culak tiba-tiba lebih banyak lagi wanita yang naksir demikian mudah jika ada seseorang yang susah sekali ini mudah dan kemudahannya itu membuat mudah berbuat masyiat hanya dikedipin saja dia mau itu berarti itu balasan dari dosa dia dari dosa tidak jaga pandangan kemudian dosa mendekat diantar jadi ada yang mau berbuat masyiat digagalkan oleh Allah diantara caranya diberikan ilmu jadi takut boleh jadi ini yang mendengar ini sudah ada rencana mendengar ini jadi gak jadi bagaimana batal bisa takut ini ini karunia Allah kalau kita bisa takut atau diciptakan kondisi yang membuat gagal masyiat itu mau ngelepon yang angkat orang tuanya nge-WA salah kirim tidak ada salah kirim kecuali Allah yang mijit nomor itu lewat jari kita atau mungkin yang mau diajak maksiatnya jadi tidak mau Allah yang mengkondisikan segala ini dari mana datangnya ini bisa dari tobat yang Allah terima sehingga dicegah maksiat yang lebih buruk lainnya atau bisa dari ketaatan kita lebih sibuk membaca Quran memperbaiki sholat campur antara inginkan fa'alhamaha fujur roha watakwa kan kita berbuat dosa itu bukan sepenuhnya kita tuh ahli masyiat tapi yang mendominasi hati kita adalah keburukan jadi berbuat dosa ada batuk itu ada kebaikan itu disini hadirin jadi orang-orang yang berbuat jelek juga sebetulnya ada diilhamkan berbuat makanya ada garong yang kamu harus jujur loh tapi kan kita garong bang gak apa-apa yang penting jujur ada disini gajak jujur tapi kesesama garong pernah penjahat yang ditangkap di penjara di kamarnya ada boneka di tahanannya di kamar tahanan ibu apa kalau saya rindu anak saya mau diapakan tuh anak cita-citanya jangan jangan sampai anak saya jadi penjahat seperti saya gitu berarti kebaikannya ada nah kalau kita ibadahnya bagus nanti yang dominan di hati kita itu adalah kesenangan berbuat baik makanya kalau orang menyibukkan diri dengan berbuat baik dengan ikhlas kan ada berbuat baik yang ria juga ya berbuat baik dengan ikhlas pasti Allah tahu salah satu riawan misal ya atau gak ada teman ngomong ikhlas diri sendiri hadirin kelihatannya saudara ikut tersiksa tidak oleh-oleh haji ini hadirin mudah-mudahan jadi rem yang pakem ya silahkan dari Abu Dar Jendub Ibnu Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz Ibnu Jabal Rahimahumullah berkata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam bersabda bertakwalah kepada Allah dimana saja engkau berada ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik maka kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik hadis riwayat Imam At-Tirmidhi dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Sallam beliau bersabda sesungguhnya Allah Ta'ala cemburu dan kecemburuan Allah Ta'ala terjadi ketika seorang manusia mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim hadirin hadirin mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan ini ya berima kasih saya baru kembali dari Tanah Suci Alhamdulillah mudah-mudahan cerama ini dibimbing oleh Allah sehingga bisa manfaat kalau kita tidak bisa berbuat banyak kebaikan minimal jangan berbuat dosa kita berbaiki sholat karena pertanyaan dikubur adalah sholat dan pembuka pertolongan Allah adalah sholat sholat itu zikir yang paling lengkap wudhu zikir dalam keadaan wudhu zikir menghadap kiblat ada takbir tahmid tahlil tasbih ada sahadat ada sholawat ada salam dalam sholat ada al-fatihah ini limpahi dengan rizki yang berkah wahdini tuntun beri petunjuk wa'afini sehatkan lahir batin saya wa'fu'anni hapuskan semua dosa dan aib tambah 11 tahajud tambah 2 duha insyaAllah 40 walaupun ini agak terlambat dibanding sahabat-sahabat lain yang sudah odd dodge one day one juice terus saya coba-coba baca lebih banyak lagi bertanya lebih banyak lagi memang ternyata zikrullah dengan Al-Quran ini luar biasa bagi yang belum terbiasa istiqomah zikir itu subhanallah saja suka lari itu subhanallah subhanallah Al-Quran Al-Amin lagi saja padahal cuma 33 itu coba kita usahakan jangan lepas sesudah sholat zikir juga pagi dan petang tapi kalau satu hari satu juice itu luar biasa Tuhan jadi sebulan sekali kita hataman satu juice itu kalau sudah benar membacanya satu jam kita ngobrol saja satu jam ya satu juice itu ngobrol buka WA dua jam dua juice sepak bola satu juice setengah film dua jam dua juice ya so apa kegoleran gak jelas setengah juice eh serius hadirin saudara kan suka berbaring yang gak jelas setengah juice so eh mau ngomong gak sempat masalahnya gak bisa baca itu yang bikin gak juice juice kalau gak bisa belajar dari sekarang bisik keburu mati ada kisah nyata seorang remaja putri yang kena kanker otak disini dan di vonis akan meninggal padahal vonis itu sudah kena ke sekitar semua lalu beliau selalu berpikir siapa teman saya di kubur saya akan meninggal dan ingat bahwa teman di kubur terbaik adalah Al-Quran maka berusaha keras menghapal Al-Quran dibalik beratnya untuk berpikir karena tumornya disini ini kisah nyata hadirin baca terus Al-Quran berusaha keras dengan niat supaya satu huruf makin dekat ke Allah dan hadiahnya kuburnya bisa terang karena tahu umurnya tidak banyak pertolongan Allah diberikan kesempatan bisa hafal dan ketika diperiksa sembuh juga sampai dokternya juga bingung tidak ada yang aneh yang bikin kanker itu kan Allah yang bikin tumornya juga Allah yang ngecilinnya juga Allah betul tidak apa sih yang aneh yang aneh itu yang kurang yakin ke Allah itu aneh bapak-bapak juga usia 74 tahun darah tinggi darah kental kurang darah pokoknya kurang lebih campuran penyakitnya sampai bingung bagaimana berobatnya akhirnya diputuskan sudah lah saya mau mengisi hari-hari saya dengan Al-Quran tidak pernah tidur malam sebelum satu jus ini yang dunia satu jus izin Allah normal rekanan darah normal karena jauh lebih tenang hadirin juga kepada yang fall in love with someone or sampe rindu ngaji weh kita ingat dia dia ingat yang lain kan gak enak timpa cintamu dengan Quran coba rasakan gak ada broken heart hati ini kan milik Allah dibulak baliknya oleh Allah yang belum punya jodoh daripada menerawang sana sini tuh saya umur nambah iya umur nambah bacaan nambah enggak daripada riwa mikirin jodoh yang belum ada mending Quran yang ada benar kalau kita sibuk baca Quran pasti susah ngobrol ya enggak enggak betul dina kapan ngobrolnya kan sibuk masa sambil baca Quran sambil ngebohong gak nyambung kan dirin masa sambil baca Quran sambil gibah setidaknya berhenti tuh mulut ini berbuat maksiat sepanjang baca Quran betul kalau ikhlas diganti dengan pahala saya mohon maaf ini kalau ini dorongan ini agak terlambat dibanding dengan para ustad yang lain tapi saya kira hari ini bagi yang belum bisa harus belajar semakat walagi lelaki memalukan Pak ngaji eh enggak ada otot kawat balung besi leher beton urat kabal ikro jilid satu jilidnya aja kurang bagus hadirinnya akhwat kalau nanti mau menikah ya minimal sudah benerlah bacanya ya masa kepala keluarga enggak bisa mimpin keluarganya nah kalau akhwat wajib bisa baca Quran ya sama dengan ikhwan ya nanti yang ngajarin anak siapa kan enak kalau ibu bismillahirrahmanirrahim tiap kali anak nyebut basmallah itu pahalanya buat ibunya kenapa ada orang yang sudah master ingin jadi guru TK TP atau PAUD karena ingin lebih awal ngajar sehingga tiap dia sholat tiap murid sholat tiap murid hamdallah basmallah istighfar ngalir pahalanya etak ibu yang benar nah ikhwan gak usah pengen jadi ibu itu ibu sekarang mas kawin yang ngaji dengan satu kotak perhiasan setuju tidak ah gimana saya masih terbata-bata etatnya jarang ya sekarang udah semua harus punya kuraan pribadi sepakat HP pribadi kan bisa gak jadi HP ah kaganggu susah persaingan terlalu ketat ya siapa yang ketahunya gitu bismillahirrahmanirrahim yasin kekurangan aja sampai hati-hati bagusnya punya mushab sendiri yang kita bungkus kita sayangi kita cintai Allah tahu disini terlalu campur iklan segala macam asa kurang kurang ruhiyahnya lah baca Quran di HP tidak dilarang hadirin tapi beda rasanya dan orang juga belum tentu nganggap kita baca Quran di masjid kita main HP Kurannya masa harus berdebat hadirin cuma kalau kita pegang Quran HPnya kan gak mungkin istighfar dan dan Quran juga akan bersaksi ini bersaksi betul sepakat tidak nih semua jamaah ini kan sering dianjurkan kurangi bicara kurangi bicara susah kecuali mulutnya dipakai kebaikan orang yang biasa ngobrol mah gatel gak ngomong pakai meroja Quran atau tilawah Quran ada yang berani mengacungkan tangan berminat mulai besok sehari sejujung saya mau ngedoain pulang dari Mekah saudara gak usah lihat kiri kanan Bismillah 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 Ya Allah tolonglah kami agar kami bisa merasakan nikmat dan indahnya hidup bersama Al-Quran Mudahkan kami Ya Allah membaca dengan benar memahami dengan benar mengamalkannya dengan benar dan menyampaikannya dengan benar Ya Allah istiqomahkan kami Ya Allah maha tahu setiap yang bicara berjuang ya kawan-kawannya mungkin ini hadiah dari Allah bagi yang belum menjadi sungguh-sungguh dengar cerita kan di radio yang karyawan cleaning service dengar enggak lalu beliau sering dengar kajian sudah kalau hidupmu ingin diurus oleh Allah dekati Allah dengan Al-Quran sesudah sholat yang baik akhirnya sudah sehari sejus diulangi sejus sampai nikmat satu jus sebetulnya tidak berat sejus itu kan sepuluh lembar sebelum sholat satu lembar sesudah sholat satu lembar selesai itu satu jus berarti khatam dalam 30 hari benar beliau terus satu tahun istiqomah lalu ada seleksi kuliah karena bukan merasa orang pinter ranking yang bagus selama SMA seleksi izin Allah masuk sambil kuliah sambil bekerja dan tidak pernah lepas dari Al-Quran apalagi menjelang ujian makin mantep karena dia yakin pertolongan itu hanya dari Allah selain belajar selesai S1 baru juga lulus ada lagi seleksi kuliah di Inggris S2 lolos lagi bahkan sampai S3 dokter kumlaun dan beliau itu makin cinta ke Quran semakin yakin bahwa sikir yang paling bisa mendekatkan diantaranya adalah Al-Quran kita kita masuk sekolah tidak jelas ya Quran tidak adik adik masyiat rajin eh kemana mau kemana kita pulang adik adik jangan risau ya dengan urusan dunia kita sepenuhnya dalam genggaman Allah yang kita risaukan itu tidak dibimbing oleh Allah surat apa kan surat 10 ayat 57 surat 10 ayat 57 surat Yunus ayat 57 ya ayuh billahi minash shaytan rajeem ya ayyuh anas quad jاء at kum maw iza tun min rab kum wa shifaa u lima fiss do wahai manusia sungguh telah datang kepadamu pelajaran al-quran dari robmu penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan betunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman kurang apa al-quran disiapkan jadi jalan kesembuhan dari beragam penyakit karena berkahnya karena dari pahalanya dari pemahamannya pengamalannya bisa bersih kita kita ini hidup perlu petunjuk contohnya dengan satu ayat tadi surat yasin 65 sudah bisa remek kita ini benar karena kita tahu tubuh ini akan bersaksi hadirin baca ya insyaallah kalau saya masih hidup malam jumat yang akan datang akan memberi hadiah khusus 200 al-quran 100 untuk ihwan 100 untuk akhwat bagi yang memang mau janji kepada Allah masing-masing jangan janji ke saya setiap hari satu juz minimal setahun ada yang mau gak cik mana yang mau cu ah ini gak boleh sebutan insyaallah bismillah ya mudah-mudahan nanti setiap pengajian bisa 200 kur'an 200 200 nanti kalau teman-teman yang punya uang saya kan enak kalau kita ngasih kur'an dan dibaca jadi tiap yang bersangkutan baca kita kebagian pahalanya bayangkan 200 kur'an ya 200 kur'an kali 200 juz sehari padahal kur'an 50 ribuan dikali 200 berapa 10 juta tiap hari dapat pahala 200 juz coba kecerdasan apalagi yang kau ragukan harusnya begitu waruh gitu eh A'a jadi dapat gitu mau mau dibaca dasar kopet baru juga niat udah pelit ya enak benar dong A'a ya enak emang bagi orang-orang yang mau mendapatkan bekal yang banyak ya begitulah tekniknya mau apa punya uang mau apa punya uang kalau hanya nunggu-nunggu aja hanya catetan disimpan di tabungan lihat enggak megang enggak pakai enggak jadi pahala enggak ha oh kalau gitu mending ngasih uang enggak boleh kita belikan Quran jadi saudara dapat pahala saya dapat pahala ya saudara juga yang baca dapat pahala saya memang banyak-banyak rugi habis ini terlalu banyak pahalanya jangan pelit adil siap ini insyaallah kalau ada rezekinya malam jumat yang datang tolong ya nanti saya juga tawarkan ke teman-teman yang memang mau berpahala banyak saudara harus mau baca Quran itu jangan licik ya setengah orang ya jangan saya ini kacamata pemberian teman saya bisa beli kacamata kebelilah ya tapi kenapa pakai kacamata pemberian teman karena ingin teman itu dapat pahalanya Rasulullah kan kalau diberikan sedekah tidak tapi diberi hadiah Rasul itu menerima hadiah bukan karena senang kebarangnya demikian yang saya tahu tapi karena senang orang yang memberikan hadiah itu akan dapat pahala bukan berarti saya saya harus jam berapa sekarang oh jam di rentet tidak terima kasih sahabatku yang baik jadi mudah-mudahan satu hari satu juz bismillah ya bismillah semua nih ini gak ada urusan sama saya ya ini urusan dengan Allah dan bukan urusan lapor bukan urusan ini Pak ikhlas-ikhlas yang ngadu ikhlas ya yang enggak hutang eh terserah saudara ngelawan sok mau patuh silahkan terima kasih hadirin mudah-mudahan kalau ini benar dan ada manfaatnya ini merupakan karunia Allah bagi kita semua agar kita bisa selalu merasa disaksikan Allah selalu merasa dicatat ditemani oleh malaikat dan selalu yakin bahwa tubuh ini akan bersaksi oleh karena itu mari kita sibukkan dengan kebaikan diantaranya perbaiki sholat perbanyak sholat dan perbanyak membaca Al-Quran semoga ke depan akan banyak bimbingan Allah lainnya terima kasih terima kasih kita berwakaf di lombok juga sangat berat ya ada 74 ribu bangunan yang hancur dan kita harus siap-siap juga ke sana untuk menyumbang oh mohon doa salah satu rumah ibadah dari non-Islam di Australia rencana dijual karena sudah tidak dipakai mudah-mudahan akan berubah fungsinya jadi tempat sujud kepada Allah padahal kita membaca Al-Quran sambil berwakaf Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Malik يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يواسبس في سدور الناس من الجنة والناس أعوذ الله الله سدور الله سدور سدور أعوذ 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 Astagfirullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Arhamad Rahimin Irhamna Ya Rabb Dua yang maha menatap Dua yang maha tahu segala-galanya Dua yang maha baik Yang menutupi semua kebusukan diri-diri kami Inilah kami ya Allah Yang berlumur masyarakat Rabbana zolamna anfusana Wa ilam tagfirlana Wa tarhamna lanakunan namilal khasirin Ya Allah ampuni Ampuni semusuk apapun Semusuk apapun Ini hidup yang pernah kami jalani Sehitam apapun Masa lalu Ampuni ya Allah Sekotor apapun Tumpuhnya Astagfirullah Inilah ya Allah Engkau pasti melihatnya Ampuni siapapun yang pernah tergelinjir Berbuat Ya Allah Tolong kami ya Rabb Jadikan umur yang tersisa ini Engkau kuatkan Kami dari timbudaya Yang membuat kami bergelimang maksiat Astagfirullah Hindarkan kami dari maksiat Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Wayaqinan sadiqan Wa kalban khasirin Allahumma inna nas'aluka Tawbatan nasuhah Tawbatan kumlal ma'un Wa rahmatan na'innal ma'un Wa maghfiratan ba'dal ma'un Allahumma hawin alayna Fi sakratil ma'un Allahumma inna nas'aluka husnal khatima Wa na'udhu bika min su'il khatima Wa na'udhu bika min adzab al-kubri Wa na'udhu bika min fitnatinna Allahumma gfirlana Wali walidina Warhamhum kamarabbau nas'ikal Ampuni kenurhakaan kami kepada orang tua Ampuni orang tua kami ya Rabb Sayangi ibu bapak kami Taruniakan husnul khatima Pangkan kuburnya Jadikan ahli sarba Ya Allah Jadikan kami anak yang berbagi Ya Rabb Ampuni guru-guru kami ya Allah Para ulama yang menjadi jalan hidayah Kami mengenal Yang menjadi jalan taufik Kami bisa kembali padamu Mulihakan keluarga keturunan Yang berkahi ilmunya Ya Allah Ampuni hamba-hambamu Yang berbuat baik kepada kami Yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Ampuni hamba-hambamu Yang selama ini sering kami sakiti Juga ampuni hamba-hambamu Yang menyakiti kami ya Allah Allah mengfir lir mu'minin Wal mu'minat Wal muslimin Wal muslimat Al-ahya Ibir hub wal abwan Ya Allah Wahai yang maha dekat Kabulkan doa-doa kami ya Rabb Seandainya hamba yang kembali Dari tanah suci Kau ijabah doanya Hamba mohon kabulkan doa Hamba-hambamu Yang munajat ini ya Karim Amin ya Allah Ya hayu ya quayu Mirahmatikan Astagistakabal minna ya Allah Doalah hadirin masing-masing Allah maha mendengar Maha dekat Amin ya Allah Doalah hadirin Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah Amin ya Allah Amin ya Rabbul Alamin Amin ya Rabbul Alamin Ya Rabbul Alamin Ya Rabbul Alamin Berikan kekuatan iman bagi yang masih goyah Berikan ilmu yang manfaat Nikmatnya ibadah ya Allah Khusunya sholat Ya Allah cintakan hati kami kepada Al-Quranmu ya Rabbul Mudahkan kami menghapah Memahami Mengamalkan Quranmu ya Rabbul Ya Allah Berikan jodoh terbaik Bagi yang menantikan Pernikahan yang berkah Rumah tangga yang sakina Keluarga Hafiz Hafiz Oh Ya Allah Berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Shafiq Berikan kekuatan bagi yang sedang lemah Berikan perlindungan bagi yang teraniaya Berikan kekuatan iman Keselamatan bagi yang dilanda musibah ya Allah Ya Allah Berikan kepada kami nikmatnya istiqomah Haruniakan istiqomah Jangan cabut nikmat ini Rabbana la tatikulubana Ba'da'id hadaitana Wahab lana miladun karrohma Innaka antal wahab Rabbana atina fit dunia hasana Wafil akirati hasana Tawakina atabadna Subhana rabbika rabbil u'izati amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manfaat Doakanlah ayah Mohon maaf tutup doa in majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiru ku'atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf agak lambat ya harusnya Jam sembilan selesai Nah makasih Makasih sebentar Makasih tertib ya Makasih sebentar Makasih sebentar Makasih sebentar Makasih sebentar Makasih sebentar Makasih sebentar Terima kasih. 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 Terima kasih.